Kasus pencurian burung kini-kian marak terjadi. Di Depok, Jawa Barat, pencuri menggasak sejumlah burung berkicau di sebuah klaster perumahan dan terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV ini terlihat aksi pencurian burung terjadi di tengah malam oleh dua pelaku. Mereka menggasak sejumlah burung berkicau berikut sangkarnya. Dari sejumlah rumah di kawasan Candi Sawangan klaster Kamila, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku dengan leluasa menggasak dua ekor burung berkicau jenis murai dan lima ekor burung jenis cucak rowo yang seluruhnya ditaksir bernilai puluhan juta rupiah. Ironisnya tak ada satpam di perumahan tersebut yang mengetahui kasus pencurian ini. Diduga mereka terlelap tidur karena hanya ada satu akses masuk ke perumahan tersebut. Warga berharap para pelaku dapat segera ditangkap karena kasus pencurian burung peliharaan warga bukan pertama kalinya terjadi. Warga pemilik burung berkicau ini sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi sektor Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Polisi masih memburu kawanan pencuri burung yang telah diketahui identitasnya dari rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Yong Rizky melaporkan.